Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi kita dalam gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Dan hari ini kita boleh ada di hari yang ke-30. Dalam tuntunan Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membaca firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam gerakan membaca Alkitab di 365 hari. Dan kami bersyukur berterima kasih kami boleh ada di hari yang ke-30 di saat ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, ketika kami akan bersama membaca firman-Mu, Biarlah kami akan selalu melakukan setiap kebenaran firman-Mu berpedoman dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapak di surga, tuntunlah kami ketika kami akan membaca firman-Mu di saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari yang ke-30 ini, kita memasuki dalam kitab bilangan. Dan bacaan kita saat ini dalam kitab bilangan pasal yang pertama, sampai pada bilangan pasal yang ke-4. Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal satu bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilnya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Shedewur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Surishadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanael bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim dan Gamaliel bin Pedasur. Dari suku Manasya. Dari suku Menyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ayeser bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Akhira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu. Masing-masing sebagai pemimpin dari suku Bapak Leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal satu bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian, silsila orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang, nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di Padang Goron Sinai. Ketika silsila Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsila Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon adalah 59.300 orang. Ketika silsila Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsila Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsila Bani Ishakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Ishakar ada 54.400 orang. Ketika silsila Bani Sebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Sebulon adalah 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsila Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsila Bani Manasya disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasya ada 32.200 orang. Ketika silsila Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsila Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku. Dan ada 62.700 orang. Ketika silsila Bani Asyar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyar ada 41.500 orang. Ketika silsila Bani Naftala disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan kedua belas pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku Bapak Leluhurnya termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kema suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kema suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkema di sekelilingnya. Apabila berangkat kema suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkema, kema suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel harus leberkema masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi harus leberkema di sekeliling kema suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi harus memelihara kema suci tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Orang Israel harus berkema masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkema di sekeliling kema pertemuan, agak jauh daripadanya. Yang berkema di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkema di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanail bin Suwar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Sebulon. Pemimpin Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elisur bin Sedeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkema di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Suri Syadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gat, pemimpin Bani Gat ialah Eliasaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor dua berangkat. Sesudah itu berangkatlah kema pertemuan dengan Laskar orang Lewi. Di tengah-tengah Laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkema, demikianlah juga mereka berangkat. Masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah Syukumanasya. Pemimpin Bani Manasya ialah Gamaliel bin Pedasur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Aminadab bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor tiga berangkat. Panji-panji Laskar Dan adalah di sebelah utara. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Dan ialah Ayeser bin Amishadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemar di dekatnya ialah Suku Asyir. Pemimpin Bani Asyir ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian Suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar-Laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkema menurut panji-panji mereka. Dan demikianlah mereka berangkat. Masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eliasar, dan Itamar. Itulah nama-nama anak Harun. Imam-imam yang diurapi yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di Padanggurun Sinai. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eliasar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, Surulah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kema pertemuan. Dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kema suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kema pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kema suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguruskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai. Catatlah Bani Lewi menurut buak-buak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan tita Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka Lipni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amran, Hisar, Hebron, dan Usiel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam buak-buak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Lipni dan kaum Simei, itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkema di belakang kema suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah El Yassaf bin Lail. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kema pertemuan ialah kema suci dan kema dengan tudungnya tirai pintu kema pertemuan. Layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kema suci dan mesbah dan talinya termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Buak Ghat terdiri dari kaum Amran, kaum Yisar, kaum Hebron, dan kaum Usiel, itulah kaum-kaum Ghat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Ghat ini berkema pada sisi kema suci sebelah selatan. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas, tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Ada pun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Elisar, anak Imam Harun yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Buak Merari terdiri dari kaum Makli dan kaum Musi, itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Suriel bin Abi Hail, mereka berkema pada sisi kema suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kema suci, kayu, lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkema di depan kema suci di sebelah timur, di depan kema pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titat Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas ada 22 ribu orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur satu bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. Dan apabila orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat, namanya dalam percetatan itu, yakni yang berumur satu bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung, Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu. Haruslah engkau mengambilnya lima shikal seorang, engkau harus mengambilnya, menurut shikal kudus, shikal ini dua puluh gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya, sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel, diambilnya perak itu, 1365 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya, sesuai dengan tita Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Hitunglah jumlah Bani Kihat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kema pertemuan. Pekerjaan jabatan orang kehat di kema pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi, mereka harus mementangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian, mereka harus memasang kayu-kayu mengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka, harus mementangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu, mereka harus mementangkan sehelai kain krimisi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian, mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua, dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit, dan penanda-penandanya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba, dan meletakannya di atas usungan. Di atas mesbah dari emas itu, mereka harus mementangkan sehelai kain ungu tua, dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian, mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu. Lalu, mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Meletakannya di atas sehelai kain ungu tua, dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian, meletakannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mesbah itu dari abu. Lalu, mementangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu, meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya. Yaitu perbaah, raan, garpu, penyodok, bokor penyeraman, segala perkakas mesbah itu. Dan di atasnya, mereka harus mementangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian, mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menendungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemaan akan berangkat, barulah orang Kihat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi, janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kema pertemuan yang harus diangkat Bani Kihat. Tetapi, Elisar, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kema suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Perhatikanlah supaya Puhak, Kehat, dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi, janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun, nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, Hitunglah juga jumlah Bani Gerson, menurut Puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kema pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kema suci dan kema pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kema pertemuan, layar-layar pelataran, dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling kema suci dan mesbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kema pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pembinaan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang merari, haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kema pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kema pertemuan. Papan-papan kema suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci, haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kema pertemuan, yang harus dilakukan di bawah pembinaan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun, dengan para pemimpin umat Israel, mencatat Bani Kehat, menurut kaum-kaum yang ada dalam buak mereka. Yakni, orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas, berhubung dengan pekerjaan jabatan di kema pertemuan. Maka, jumlah pencatatan mereka, menurut kaum-kaum mereka, ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kema pertemuan, yakni, mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titat Tuhan, dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam buak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena, wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kema pertemuan. Jadi, mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam buak mereka, berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kema pertemuan, yakni, mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titat Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam buak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kema pertemuan. Jadi, mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka, berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni, mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titat Tuhan, dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun, dengan para pemimpin Israel, menurut kaum-kaum yang ada dalam buak-buak mereka, yakni, orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kema pertemuan, dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi, mereka yang dicatat, berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titat Tuhan, dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab, atas apa yang harus dikerjakan, dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan di hari yang ke-30 ini, dalam kitab imamat pasal 1, sampai pada imamat pasal yang ke-4. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Alah Bapak di surga, kami bersyukur kepadamu, ketika Tuhan menuntun menyertai kami, dalam kami membaca firman di saat ini. Ajarlah kami ya Tuhan, sebagai anak-anakmu, untuk selalu giat, melakukan setiap pekerjaanmu, selalu gemar, tentunya untuk selalu membaca firmanmu, agar kiranya kehidupan kami, akan selalu menjadi berkat, dan menjadi pelaku-pelaku firman, yang melakukan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan ini. Terima kasih juga ya Tuhan, ketika dalam bimbinganmu, dalam pemeliharaanmu, engkau yang selalu menyertai, menolong akan perjalanan kehidupan kami. Kami mohon ya Bapak di surga, dengan kasih setiamu dalam kehidupan kami, berkatilah selalu akan kehidupan kami. Baik kami semua, seluruh anggota jemaat, kami bukit Murtia Rike, seluruh perangkat pelayanan yang ada, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, diaken, seluruh komisi kerja yang ada, bahkan tim multimedia, ketika kami yang selalu setia, dalam kerja pelayanan, bimbinglah kami selalu ya Tuhan, dan ajarlah kami, untuk selalu setia dan taat, melakukan setiap pekerjaan, pelayananmu, dan diberkatilah semua ya Tuhan, akan perjalanan kehidupan kami masing-masing, seluruh anggota jemaat, biarlah kami selalu ada dalam bimbingan Tuhan, dalam pekerjaan, aktivitas, usaha, pendidikan, bahkan dalam seginap harapan kami ke depan, semuanya itu kami serahkan kepada mu ya Tuhan, biarlah semuanya, akan Tuhan, lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menuai, baik keberhasilan, keberuntungan, bahkan juga, berkatnya akan terus mengalir, dalam kehidupan kami sekalian, bahkan kami juga senantiasa, permohon kepadamu, ketika kehidupan kami dihadapi, dengan berbagai pergumulan, tantangan hidup, kesulitan, bahkan gumul sakit, duka cita, kami mohon ya Bapak di surga, tolonglah kami, di tengah-tengah gumul yang kami hadapi, mampukanlah kami, agar kami boleh menikmati, jalan yang akan Tuhan berikan, dalam kehidupan kami sekalian, bahkan kami setiap senantiasa juga membawa dalam doa, bagi seluruh anggota jemaat, yang juga, selalu setia, mengikuti gerakan, membaca Alkitab, dalam 365 hari, dimanapun kami semua, di luar jemaat, Gemi Bukit Muria Rike, Tuhan berkat, juga akan setiap, kelangsungan kehidupan kami, harapan, kerinduan kami, semuanya itu kami taruhkan, ke dalam tanganmu yang penuh kasih, kami mengucap syukur, untuk penyertaanmu dalam kehidupan kami, dan, oleh karena itu ya Tuhan, nilai menjadi syukur kami, dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, angkaulah Tuhan, dan jurus selamat kami yang hidup, Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, yang selalu setia, mengikuti, gerakan, membaca Alkitab, di 365 hari, Tuhan Yesus memberkati, dan menyertai kita, giatlah selalu, untuk selalu, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, Shalom, damai di hati. Terima kasih telah menonton!